Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Yawi Kali ini saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Dan di pagi hari ini, hari Jum'ah yang berkah Saya akan berbagi situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Yang kebetulan saat ini sudah mulai banyak sekali kedatangan Para jamaah umroh di Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Nah ini saya berangkat dari perhotelan Jamaah Umroh ya Di Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Dan saat ini sudah memasuki bulan Agustus tahun 2023 Atau 1445 Hijriah Atau ini adalah masih bulan muhrom Atau bulan baru Islam ya Saat ini jamaah haji telah habis ya di Kota Mekah Kemudian bergantilah para tamu-tamu Allah jamaah umroh Yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh ya Atau jamaah umroh yang baru berdatangan ke Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Dan secara khusus di hari Jum'ah yang berkah ini Di pagi hari ini termasuk live ya Saya menyapa para penonton Mas Sawi semuanya ya Sebelum saya menyapa Saya doakan dari Tanah Suci Mekah Mudah-mudahan kalian semuanya berikan kesehatan oleh Allah Dimurahkan rezekinya Dan biar mudah Allah bisa berkunjungi Kota Naf Suci Mekah Melaksanakan ibadah haji dan umroh amin amin ya Allah ya rupal amin Inilah situasi dan kondisi ya pagi hari Kota Mekah Saat ini pukul jam 8 lebih 8 ya 8 lebih 8 Situasi dan kondisi Kota Mekah seperti ini ya Ini saya berada di depan Hotel MR Elite Hotel ini ya Ini salah satu hotelnya Jamaah umroh juga ya Dari Kota Suci Mekah Al-Mkaroma Dan jaraknya dari sini Manusia kemasjidil haram mungkin sekitar 300 atau 400 meter ya Di depan itu Hotel Senud Al-Royan Dan dari sini saya akan menuju ke Masjidil Haram Untuk Naik taksi ya Biar lebih cepat perjalanan Nah itu dia itu Masjidil Haram Mekah yang teramanya Jadi saat ini jam umroh Nyewah hotelnya sekarang Bukan sekedar Terdekat dengan Masjidil Haram Akan tetapi juga Alhamdulillah Haram Haram Kam Kamsah Riyal Kampak Kamsah 5 5 Lala 5 5 5 Riyal Lala 5 5 6 6 6 7 7 7 8 Masya Allah, terbarak Allah Kepala Indonusia? Indonusia kwaif, 100-100 Saya pergi ke Indonusia, sebelum tahun 1 Oh, di mana? Puncak? Saya pergi ke jambal seperti ini Puncak? Wow, Indonusia Masya Allah Ini saya menuju ke Masjid al-Haram Bagaimana anda? Saya? Saya nama Nuaaf Nama Nuaaf Nama Nuaaf Nama Nuaaf Apa yang saya ingin? Saya seorang Masawi YouTube Masawi YouTube Masa Allah, YouTube Youtuber nomor 1 di dunia Masya Allah Saya sudah menuju ke sini Saya akan 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 menuju ke sini Anak muda Arab ini Aduh, kita langsung Berada di sini Di depannya Terminal Pisajiat Dan ini langsung kita Banyak sekali menemui Menemukan jamaah umrah asal Indonesia Kita langsung tanya-tanya Assalamualaikum Bu Jamaah dari mana Bu? Dari Aceh Pak Masya Allah Dari Aceh semua ini? Ya Alhamdulillah Ini jamaah umrah Kalau terpertama ini ya? Ya Atau jamaah Haji? Masya Allah Amin Insya Allah Bersama jamaah Aceh Aceh mana Bu? Banda Aceh Banda Aceh Masya Allah Oh sabar bangga Moga-moga cerahkan Dari Mas Awi ini Oh Mas Awi Ya Saya akan begini Jangan lihat ya Iya Sama kamiwan Iya Kasihan dengan almat Teman-teman saya semua Rencana berapa hari Bu? 13 13 hari Alhamdulillah Ternyata subscribernya Mas Awi ini Oh ini sudah berapa hari di kota Megha? Dua hari Dua hari Gimana? Ini kan sudah masuk bulan Noharan, bulan Agustus Gimana cuacanya kota Megha Bu? Warna macam biaceh Hahaha Warna biaceh panas Kalau pagi lumayan sejuk ya? Iya Tapi kalau nanti agak siang jam 9, 10, 11 Gimana? Aktifitasnya di pagi hari aja atau malam hari Iya Moga-moga silahkan Bu Jamaah dari Aceh Ini ya Jamaah dari Aceh Langsung menyapa Mas Awi ternyata Subscribernya Mas Awi ya Oh kita berada di depannya Hotel Suhada ini Untuk As Suhada Sekali lagi Inilah situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya Yang saat ini Kebetulan Di pagi hari Jum'ah berkah Waktu Mekah ya Mungkin di kota Di Indonesia saat ini sudah siang hari atau sore hari ya Jadi Pada dasarnya Saya Hari ini mengabarkan situasi dan kondisi kota Mekah Jadi kalau di aktivitas di pagi hari ini Untuk melaksanakan umroh Atau Melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Nyaman Nyaman sekali Tapi kalau agak siang nanti Udah panas ya Kota Mekah Jam 9, 10, 11 Itu panas banget ya Maka dari itu Tid Dari Mas Awi Untuk beraktivitas Kota Mekah Atau Madinah Di musim panas seperti ini Sebaiknya adalah Di pagi hari Ataupun di sore hari Atau di malam hari Bahkan sore hari Jam 5 sore Itu masih panas ya Ini situasi dan kondisi kota Mekah Di belakangnya Hotel Abra Chalbaid Dan ini banyak air guys Jadi air ini bukan air hujan ya Air ini bukan air hujan Akan tetapi ini air biasanya Air PDAM ya Yang bocor biasanya ya Hingga tumpah ke jalan raya Seperti ini Oke saya akan lebih dekat lagi Menuju ke Masjidil Haram Untuk berbagi situasi dan kondisi terkini ya Ini termasuk update terkini Suasana umroh Di awal bulan Agustus Atau di bulan Moharam 1445 Hijri ya Jadi sebetulnya kalau pengen umroh nyaman Adalah ketika di bulan November Desember Januari Februari Maret Empat bulan itu ya Kenapa Jadi kalau di bulan November Sudah memasuki Awal musim dingin ya Cuaca sudah mulai sejuk Siang hari pun agak sejuk Kemudian Di bulan Desember adalah Termasuk musim dingin ya Jadi di bulan Desember itu Banyak hujan Kemudian Walaupun di siang hari dingin ya Apalagi di bulan Januari 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 biasanya semakin banyak hujan Kemudian di bulan Januari juga Puncaknya musim dingin Walaupun jam 12 siang Biasanya udara di kota Mekah Juga dingin Insya Allah Ini ya situasi dan kondisi Walaupun ini di puncaknya musim panas ya Akan tetapi ada Satu kelebihannya Ketika umrah di musim panas seperti ini Jadi kelebihannya umrah di musim panas adalah Saat ini sedang Panen kurma ya Jadi jamaah umrah Sekarang bisa Membawa kurma yang Panen ya Kurma ajwa, kurma barhi Kurma rutop, kurma rutana Semuanya ada kurma baru ya Nanti jamaah umrah yang pengen pesen ke Masawi Kalau pesennya banyak bisa diantar ke hotelnya ya Jadi kurma manggal Kurma kuning Banyak kita temukan apalagi ajwa yang baru Itu banyak ya dan Kalau di musim saat ini Saat ini termasuk Kurma murah ya Kurma itu sangat murah saat ini ya Saat ini ya Karena apa? Pertama jamaah umrah belum bergitu banyak Yang kedua adalah Saat ini bertepatan panen kurma Kemudian yang ketiga jamaah haji gak ada Ini ya Nanti kalau sudah jamaah umrah sudah normal Banyak lagi nanti Kurma mahal lagi Seperti musim haji kemarin Kurma langka dan sehingga Harganya mahal ya Kita akan lihat situasi dan kondisinya ya Ini saya sudah Berada di dekatnya hotel Jat Makarim Kita bisa mampir disini Jadi kalau beli oleh oleh dimana saja ya Yang penting kita cocok Kita nyaman Kita beli dimana saja Jadi Rekomendasi dari Masawi Kita tidak terpaku dalam suatu tempat Untuk berbelanja ya Karena nanti kita kecewa ya Karena Kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita Kita akan kecewa ya Live Akan kecewa ya Makanya Kalau kita belanja dimana ada toko Kita lihat saja Kalau cocok kita tawar ya Disini Tak usah ragu-ragu Nawarnya pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa Banyak pedagang-pedagang yang tahu ya Tahu bahasa Indonesia Dikit sikit-sikit tahu ya Ini contohnya Ini jamaah Indonesia kita ribu ribu Contohnya seperti ini Ini di depan hotelnya ya Kita tanya abaya ya Berapa abaya? Ini 60 60 Ini contohnya abaya Jadi standar juga ya Malah langsung saya gak nawar turun Assalamualaikum bu Aduh ibunya langsung borong Jamaah dari mana ini? Dari Jambi Oh dari Jambi Ayo murah-murah ini bu Sayang istri Ini bu Ini oleh-oleh bagus Namanya abaya Abaya Oleh-oleh dari Istri Istri dari Gimana? Dari Jawa? Iya Jadi harganya ini standar ya Harganya Ayo murah Jokowi ambil 10 Mana? Ibunya mau borong 10 Mau borong 10 Berapa bu? Ini minta berapa bu tadi bu? Ini kisaran sekitar 200 ribuan Ustaz ya Saya tinggal disini mbak Ini kisaran 50 rial nih 200 berarti Ya 200 Itu sudah standar Dimana-mana harganya segitu Ini abaya Jadi kita mau belanja dimana aja Yang penting kita nyaman Kita tawar Pakai uang Jokowi juga gak apa-apa Ini ya Ibunya ini Berbelanja Kasih murah bos Hei Jawa 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 dari Jambi ya Oke Akan review-review lagi Ini Sudah mulai tampak banyak ini Jawa dari Indonesia ini Ini jawa dari Indonesia juga ya Oke Kita sudah berada di Dekat Masjidil Haram Ini ya situasi dan kondisinya ya Jadi di kota Mekah ini seperti ini ya Allah abar Habis umroh Nyantai-nyantai Sekali lagi Inilah situasi Dan kondisi Kota Suci Mekah Hal Mekah Romah ya Sekaligus ini Mengobati rasa kalangan Kalian semuanya Yang Jamaah umroh Ataupun jamaah haji ya Allah abar Jadi Mas Sawi itu Tak bosan-bosannya Membuat video tentang Masjidil Haram ya Karena saya aja tinggal di Kota Mekah Apabila saya tidak kunjung ke Kawasan ini Ke Masjidil Haram ini Dalam jangka waktu Satu minggu Atau dua minggu Ini saya rindu ya Kangen Untuk melihat situasi dan kondisi Di sini Apalagi Para jamaah umroh Ataupun jamaah haji ya Yang Kalau sudah Tua fadak Maasalamah ya Selamat berpisah ya Kota Mekah Dan tidak akan kembali lagi ke sini ya Kecuali kalau Mempunyai Uang rezeki yang cukup Mereka akan Datang ke sini lagi ya Berhaji atau umroh Maka dari itu Saya doakan Mudah-mudahan Yang rindu Mekah Masjidil Haram Rindu haji atau umroh Mudah-mudahan Allah permudah kalian semuanya ya Bisa berkunjung ke Tanah Susi Mekah ini Melaksanakan Ibadah haji dan umroh Amin Kita berada di hotel Ilok Masyair ya Dan di depan itu Hotel Ajiat Makarim Dan di pagi hari ini Jum'ah berkah Di pagi hari ini Pagi waktu Mekah Mungkin waktu Indonesia Sudah Siang atau sore Waktu Singapur Malaysia Mungkin siang atau sore ya Sekali lagi Saya menyapa Dan berbagi situasi Dan kondisinya ya Kota Mekah Seperti ini Nah di depan saya itu adalah Terminal bis Ajiat ya Yang mana para Jum'ah haji kemarin Yang hotelnya di Mispalah Terminal bisnya Di situ ya Kemudian Jalan kaki Dari sini ke Masjidil Haram Kurang lebih sekitar 30 meteran ya Ini situ Api pagi Dari kota Dari sini ke Masjidil Haram Dari sini ke Masjidil Haram Ini adalah taksi Tadi yang nyari penumpang Di sini ya Jadi 3 hari Jum'ah Seperti ini Biasanya Jamah Umroh Dari domestik Atau mukimin Di sini Lebih banyak ya Apalagi Mereka tahu Jamah Umroh Belum begitu banyak ya Ini asidu asidu dan kondisi Kota Suci Mokahal Mokarrama Kota yang dirindukan Sambil Haram Akpan Jokin Lihur Mokahal Mokarrama Mokahal Mokarrama jadi jamaah haji mungkin saat ini sudah habis ya di Kota Mekah ataupun di Madinah sana sehingga saat ini bergantian jamaah umroh ya yang berdatangan ke Tanah Suci Mekah Hal Mekaromah ini di Kota Mekah itu jalan itu disapu ya ini mobil yang untuk menyapu jalan ini mobil yang menyapu jalan wah ini tampak gitu padat ini jalur menuju ke Masjidil Haram Allah Akbar ini pagi hari ya tepat jam setengah sembilan ya hampir setengah sembilan ini kota Mekah padat banget jadi yang luar biasa di kota Mekah ini air itu mahal ya air akan tetapi disini Masya Allah orang bersedekah air itu banyak contohnya ini Masyruk Sekia Moya ini emak jadi air itu kita nggak beli disini ya tinggal ngambil ini contohnya air-airnya padahal ini kalau beli nih kalau beli satu botol nih harganya nus real nus itu setengah ya setengah real setengah real itu kalau Indonesia berarti satu realnya 4000 ini harganya 2000 satu botol ini dan air ini gratis di sini tuh bukan saja disini ya kita di masjid-masjid di kota Mekah tuh biasanya disana ada kulkas ya kulkas yang diisi air dan semua jamaah bisa mengambil secara gratis ya mengambil 2-3 juga nggak apa-apa saya sudah berada di dekat masjid-masjid haram ini ya ada yang jualan Al-Quran tapi hati-hati ya kalau jualan Al-Quran ini ini kalau beli Al-Quran hati-hati ya karena Al-Quran disini macam-macam tadi yang bisa di wakaf kom di dalam masjid-masjid haram adalah Al-Quran Madinah dan Al-Quran Madinah harganya lebih mahal dibandingkan Al-Quran biasa ya selisihnya banyak maka dari itu bagi jamaah yang ingin wakaf Al-Quran nanti bisa dititupkan ke masjid-masjid haram dan saya salurkan saya masukkan ke dalam masjid-masjid haram saya niatkan sekali lagi inilah situasi kondisi kota Mekah Al-Mukarrumah Allah Akbar ini semakin padat ya menuju ke masjid-masjid haramnya Allah Akbar semakin padatnya kita sudah berada di Al-Quran Shofwah nih ya dari sini ke masjid-masjid haram sudah sangat dekat sekali ya Insya Allah ini banyak sekali orang-orang yang bersedekah air ya dan di hari Jum'ah ada juga yang bersedekah nasi juga ya bersedekah nasi bersedekah air di hari Jum'ah biasanya banyak orang yang bersedekah air atau nasi ya di kota Mekah ini pokoknya para subscribernya Mas Sawi kalau mempunyai hajat apapun ya kebutuhan apapun di kota Suci Mekah nanti bisa konsultasi dengan Mas Sawi ya Mas Sawi bisa membantu semuanya Insya Allah sekali lagi inilah situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al-Mukarrumah ini saya berada di dekatnya Masjidil Haram di dekatnya Masjidil Haram tampak mulai padat ya sekitar Masjidil Haram ini ini saya berada di Hotel Darul Iman ya di depannya Hotel Darul Iman ya terima kasih terima kasih terima kasih ini jam setengah sembilan ya kalau agak siang seperti ini matahari sudah mulai tampak ya panas pun sudah mulai terasa ya maka dari itu tip ketika umroh di musim panas kita beraktivitas seyogjanya di pagi hari ya untuk beribadah Masjidil Haram ataupun beribadah umroh kita sudah berada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarrumah Alhamdulillah inilah situasi dan kondisinya ya kita berada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarrumah tempat yang paling mulia tempat suci tempat ibadah yang pahalanya luar biasa ya paling besar di dunia ya yaitu seratus ribu dibandingkan kita beribadah di tempat-tempat yang lain tempat dimana disini dirindukan kaum muslimin ya tempat dimana cita-cita seorang mu'min yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umroh ini adalah Masjidil Haram Mekah Al-Mukarrumah situasi dan kondisi di depannya seperti ini ini Allah Akbar sudah mulai tampak banyak ya jamaah-jamaah umroh yang ada di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarrumah oke itulah tadi ya saya berbagi situasi dan kondisi terkini ya dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarrumah khususnya ini adalah Masjidil Haram yang saat ini jamaah umroh telah banyak berkunjung ke Tanah Suci Mekah ataupun jamaah-jamaah dari domestik yang saat ini melaksanakan ibadah Umroh sebagai Masjidil Haram Mekah Al-Mukarrumah